Langsung panggil aja gak sih produser ya, kita panggil aja ya Kita akan hadirkan, ini dia mantan istri dari Doni Salmanan yang namanya ikut terseret dalam kasusnya Mbak Gigi Ruanita Ini Mbak, Gigi Ruanita boleh di tengah Mbak Gigi ya Di tengah Mbak Di sini Mbak, Mbak Gigi Ruanita, mantan istri dari Doni Salmanan Yang sekarang ini sedang terkait kasus dengan dugaan penipuan dan juga pencucian uang Afiliator dari salah satu aplikasi trading ya Dan namanya Mbak Gigi ikut terseret gitu ya Mbak Kita mau kasih lihat dulu sama Sobat Ambiar di rumah ya Apa yang membuat seorang Gigi Ruanita, mantan istri Doni Salmanan juga ikut terseret Mohon maaf sebelumnya Mbak Gigi bukannya baru beres melahirkan ya Itu Nagita Slavina Beda orang sayangku Ini mantan istrinya Doni Salmanan, siapa yang tidak mengenal Doni Salmanan? Sebelum diamankan pihak kepolisian, dia terkenal membagikan konten-konten banyak uang, kekayaan dan juga sering membagikan kepada orang-orang melalui media sosial Sampai akhirnya diamankan pihak kepolisian dengan kasus dugaan penipuan dan juga pencucian uang Mbak Gigi terima kasih banyak udah mampir kesini ya Iya, sama-sama Untuk ngobrol-ngobrol sama kita Tapi pertama kali tahu kasus bahwa mantan suami Doni Salmanan diamankan pihak kepolisian, tahunya dari siapa? Tahunya dari teman, terus mama, akhirnya keluarga pada tahu Itu gimana ketika kamu mendengar itu? Ya, kaget sih Kaget Kaget, terus prihatin juga Tapi apa sih yang ada dalam pikiran kamu ya? Gigi? Ketika kamu kan pernah tinggal bareng, pernah dekat dengan Doni Salmanan, mantan istrinya Dalam pikiran kamu ketika mantan suami kamu ditangkap itu apa yang ada dalam benak kamu? Ya, kaget aja nggak nyangka Sebelumnya memangnya nggak ngerti pekerjaan suami apa? Nggak terlalu ngerti sih, nggak terlalu ikut Campur, tahunya di Kinafkaya aja gitu ya Ini kan sekarang nama kamu ikut terseret ya Reaksi kamu tuh gimana sih? Ketika kamu akhirnya banyak orang tahu, oh ini mantan istrinya Doni Salmanan Kemudian diundang ke beberapa podcast, termasuk juga di sini di pagi-pagi Reaksi kamu ketika kamu terseret gimana? Awalnya heran sih kenapa bisa, soalnya kan itu udah lama juga ya sebenarnya pisahnya Jadi kayak heran aja gitu Kenapa bisa kebawa-bawa? Emang kamu nggak ikut campur masalah itu juga dan nggak tahu apa-apa gitu? Nggak tahu, nggak tahu sama sekali malah Yang kita dengar banyak tuduhan yang dilayangkan ke kamu, bener ya? Apa aja sih tuduhan yang kamu dapet dari orang-orang yang tidak kamu kenal gitu Tiba-tiba menuduh kamu beberapa hal apa? Netizen? Kayak nyindir, terus panso segala macem, banyak deh Nyindirnya gimana? Nggak maksudnya aku dikatain, apa disangkannya nyindir gitu Nyindir mantan suami Kamu bikin status padahal bukan buat mantan suami ya Padahal itu juga aku tahunya, apa sih bikin status itu tuh udah lama banget sebelum aku tahu kasusnya Oke Oke Tuduhannya kan begitu beragam ya Ada yang bilang kamu pansos juga Iya Segala macem ya Tanggapan kamu sama tuduhan-tuduhan dari orang-orang yang nggak kamu kenal tapi begitu menyakitkan gitu tuduhannya Itu gimana sayang? Ya udah dibiarin aja Biarin aja Dibiarin aja? Oke Itu juga aku nggak kayak gitu kan Yang kita tahu bahwa kamu adalah saksi awal dari seorang Doni Salmanan mengenal trading, betul? Iya Boleh diceritain ya, gimana awal? Awalnya iya belajar, dia kayak belajar tekun kayak gitu, terus belajar-belajarnya tuh dari Youtube kayak gitu Oh dia belajar dari Youtube, berarti dia belajar trading itu ketika dia masih menikah sama kamu ya? Atau sebelum menikah Iya, pas pacaran Oh pas pacaran udah belajar Dia ngajarin kamu? Enggak, bukan Sama-sama belajar ketika itu di Youtube gitu? Enggak, dia sendiri yang belajar